Intro Korban tanah longsor di Kabupaten Tanatorajal, Provinsi Sulawesi Selatan hingga Minggu Malam terus bertambah. Total yang berhasil ditemukan hingga saat ini sudah mencapai 18 orang. Dimana 14 korban ditemukan di titik longsor pertama di Kelurahan Manggal, Kecamatan Makale. Sementara 4 korban lainnya ditemukan di Lembang Randan Batu, Kecamatan Makale Selatan. Mengetahui 18 korban longsor sudah berhasil diidentifikasi, keluarga para korban pun ramai memadati rumah sakit umum daerah. Tangis histeris pun pecah saat satu persatu peti jenazah para korban longsor dikeluarkan dari kamar jenazah. Sementara 4 dari 18 korban yang ditemukan hari ini telah dimakamkan. Satu korban telah diambil pihak keluarga, 13 lainnya masih berada di rumah sakit umum daerah. Bupati Tanah Toraja menyampaikan jika 13 korban saat ini masih berada di rumah sakit, karena rumah para korban tidak memungkinkan untuk digunakan saat ini. Mengingat tanah di lokasi masih labil dan rawan terjadi longsor susulet. Dari sebuah titik yang terjadi, longsor satu di Palangka, satu di Pangkata. Dari jam 3 tadi, saya tinggalkan lokasi, dan terakhir saya cek lagi ke Polres dan Dandi masih ada di lokasi dalam pencari. Masih ada 2 orang yang sementara di cari. Sementara 14 jenazah yang di Palangka ini sudah tiba di, sudah 13 di rumah sakit, satu sudah diambil oleh keluarga. Dan di Pangkata itu ada 6 korban, 4 meninggal dunia, 2 selama. Yang satu dirawat di rumah sakit, yang satu cuma rawat jalan. Sehingga total yang jenazah yang ada sekarang itu adalah 18. 18 dan 4 sudah dikubur, karena kebetulan beragama Islam. Longsor yang terjadi pada Sabtu malam tersebut menelan korban sebanyak 20 orang. 18 berhasil ditemukan, 2 orang hingga saat ini belum ditemukan. Selamat menikmati.